Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang seorang gadis Filipina yang viral di TikTok karena proses hijrahnya menuju Islam. Kisah ini penuh dengan haru dan menunjukkan betapa indahnya hidayah Allah ketika ia membuka hati seseorang untuk menerima Islam. Judul, Kisah Gadis Filipina Jadi Mualaf Viral di TikTok, Nangis Saat Masuk Islam Kisah wanita yang hijrah dan mantap memakai hijab setelah memeluk agama Islam ini viral di TikTok. Dia membagikan pengalamannya nangis saat memeluk Islam pada tanggal 16 November 2021. Ialah Ta'aliyah Hajra Kamilo yang berasal dari Filipina membagikan kisahnya menjadi Mualaf di TikTok. Ketika dihubungi Mestar, Ta'aliyah menceritakan perjalanannya dalam mengenal agama Islam hingga mengucapkan dua kalimat syahadat. Waktu masih kecil, ibu dan bapak yang mengantar saya ke Seven Day Adventist SDA. Saya masih muda waktu itu tapi saya sadar dengan kepercayaan bahwa kita itu hanya ada satu Tuhan. Jadi semakin dewasa, saya tetap teguh dengan kepercayaan itu walaupun tinggal di mayoritas agama non-Muslim, ungkap Ta'aliyah kepada Mestar. Pernah satu malam itu, saya termenung ketika melihat bintang dan bulan, saya sadar bahwa saya selalu terikat dengan dunia ini dan hidup berdasarkan apa yang saya percaya. Saya tanya pada diri sendiri, bagaimana caranya mewujudkan rasa cinta tapi hati tidak merasa gembira. Tak lama abis itu saya mendapatkan jawaban bahwa saya rindu rasa cinta dari Allah, kenangnya. Hati Ta'aliyah mulai terketuk pada Ramadan 2021. Dia mencoba menjalankan cara hidup orang Islam seperti puasa. Dengan izin Allah, pada tanggal 16 November 2021 saya mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Ustadz Alim Muhammad Syed M. Tung Kaling di Mindanao State University, Marawi City di Filipina, tuturnya. Kemudian setelah mengucapkan dua kalimat syahadat hatinya juga terketuk untuk mengenakan hijab. Saya lebih merasa nyaman dan dihormati ketika memakai hijab. Ketika pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat saya menangis karena ada satu perasaan bercampur baur tak bisa diungkapkan, jelasnya. Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, Ta'aliyah ditemani oleh anggota keluarganya. Mereka kemudian memberikan Ta'aliyah hijab untuk dipakai ketika itu dan dia menurutinya. Ta'aliyah merasa bersyukur karena mendapatkan dukungan dari keluarganya. Ia menceritakan keinginannya ini tak ada paksaan dari siapapun. Awal mula mengenal Islam tidak dipengaruhi siapapun. Perjalanan ini hanya saya yang tahu. Sebelum mualaf, ibu dan bapak sadar saya mempunyai kepercayaan yang berbeda tapi mereka sangat menghormati dan tidak pernah marah atau tidak setuju dengan keputusan saya, ungkap Haru Ta'aliyah. Ketika sudah memutuskan mualaf, Ta'aliyah mulai beradaptasi ketika berada di dalam rumah. Keluarga juga memahami apa yang tidak bisa Ta'aliyah makan semenjak mualaf. Ia juga mulai belajar untuk puasa. Teman sesama Muslim memberi tahu bulan puasa adalah suci. Saya coba belajar berpuasa sebagai orang Islam tahun ini. Tapi saya tidak merayakan hari raya seperti umat Islam lain, saya hanya salat it dengan teman. Siapa sangka, tidak lama abis itu adik saya hatinya juga terketuk untuk memeluk agama Islam. Ia tertarik apa yang saya jalankan, ucapnya terkejut. Ta'aliyah merasa kesulitan karena ia tinggal di daerah minoritas. Namun, perkara tersebut bukanlah penghalang baginya untuk tetap memeluk agama Islam. Bagaimana kita memakai busana yang terlihat sederhana dan menutup aurat sebagai lambang agama Islam. Di Filipina, kebanyakan orang belum mengetahui tentang Islam. Mereka menganggap jika kamu mu'alaf, kamu adalah golongan, Muslim palsu, di mana kepercayaan ini cuma wujud dan tergolong dalam suku kaum tertentu saja, ujarnya. Saya bukanlah seorang muslimah yang sempurna tetapi saya tidak pernah putus asa untuk terus belajar agama Islam. Saya tinggal di kawasan yang tak semua orang paham dengan Islam dan memandang Islam sebagai teroris, sembungnya lagi. Ta'aliyah tetap berpegang teguh dengan agama Islam dan mengungkapkan alasan mengunggah kisah perjalanan mu'alafnya di akun media sosialnya. Saya menggunakan platform media sosial ini untuk membuka mata warganet bahwa Islam adalah agama yang tenang dan aman. Kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik apabila kita menghargai dan saling menghormati sesama. Serta menjalani amalan tanpa memandang agama, bangsa, kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya, pungkas ta'aliyah. Itulah perjalanan spiritual dari mu'alaf asal Filipina. Dalam video ini, kita akan menyaksikan perjalanan spiritual seorang gadis dari Filipina yang mendapat hidayah dan memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Perjalanan ini bukan hanya tentang perpindahan agama, tetapi juga tentang pencarian kebenaran, perjuangan batin, dan akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam. Momen yang paling mengharukan adalah ketika ia menangis penuh haru saat mengucapkan dua kalimat syahadat, menandakan sebuah permulaan baru dalam hidupnya sebagai seorang muslim. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah adalah anugerah yang hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa memaksakan atau menghalangi hidayah Allah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kaf ayat 17 Sebagai seorang muslim, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah kita miliki. Selain itu, kita juga harus senantiasa berdoa agar tetap istiqomah di jalan Allah, serta menjadi sarana hidayah bagi orang lain dengan ahlak yang mulia dan dakwah yang bijaksana. Allahu aklam bisawaf. Demikianlah kisah inspiratif yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Semoga cerita ini semakin menambah keimanan kita dan mengingatkan kita akan pentingnya hidayah dari Allah. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan dengan cara membagikan video ini, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.